Laga Super Big Match antara PSN Makassar yang berhadapan dengan Persib Bandung PSN Makassar bermain sebagai tim tuan rumah di Stadion Mato Angin Parepare Yang dimana setelah kekalahan final ASEAN, zona ASEAN AFC Cup PSN Makassar harus bertemu dengan Persib Bandung di Laga Lanjutan Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 Pertandingan sebelumnya antara PS Barito juga sempat tertunda oleh PSN Mengingat pertandingan antara PSN Merepi PS Barito juga dikarenakan jadwal bertabrakan dengan jadwal PSN di final zona ASEAN AFC Cup tahun ini So pertandingan berakhir dengan skor akhir 5-1 Persib Bandung harus menelan kekalahan telah atas PSN Makassar Faktor yang mengutamakan Persib Bandung kalah atas PSN Hanya satu, bermain tandang dan kurangnya komunikasi antara tiap lini pemain Berarti otomatis ada dua faktor Yang pertama faktor eksternal, mereka bermain away Faktor internal yaitu kurangnya komunikasi Mengingat seharusnya memang Kuts Luis Mila harus sering memberikan instruksi Tetapi apa boleh buat, pelatih dari Persib Bandung masih belum Luis Mila mendampingi Atau memberikan instruksi dari pinggir lapangan Seperti layaknya Kuts Beta Bernadu Tavares di PSN Makassar Tidak terlihat Luis Mila diada di sisi lapangan Itulah faktor Persib Bandung kalah So, untuk lebih jelasnya Faktor kemenangan PSN Makassar Yaitu yang pertama memang perkasa sekali Tim layaknya tim Eropa Bermain sangat fleksibel Lagi-lagi mereka tontonkan dan mereka pertunjukan Di para pecinta sepak bola Indonesia Tentunya yang telah tayang di TV maupun di live streaming video.com PSN Makassar tampil galak, tampil garang luar biasa Tanpa memberikan efek pelan atau permainan pelan Justru mereka tetap melakukan high pressing Melakukan press-press atas Yang membuat permainan Persib Bandung agak kualahan Yang membuat Persib Bandung stuck atau deadlock Tidak bisa menciptakan goal Bahkan goal yang diciptakan oleh Persib Bandung itu pun Hasil dari syuting makhluk Berasal dari set-piece corner kick Dan syuting makhluk Boleh dikatakan kualitasnya luar biasa Melakukan screening Melihat posisi keeper lalu syuting Dan memberikan pressing yang cukup jauh Dari jangkauan keeper Yang membuat Persib Bandung bisa menciptakan goal 1 PSN Makassar Faktor kedua yaitu pengalaman Pengalaman bermain TFC Cup membuat mungkin Pelatih PSM belajar banyak Bahwa kekalahan yang mereka telan Kekalahan yang mereka raih Pada saat melawan Kuala Lumpur Pastinya menjadi catatan Untuk berhadapan dengan tim-tim Indonesia Apa yang bisa diambil dari tim-tim luar Dan apa yang tidak layak untuk diambil Itulah kenapa pelatih PSM layak Untuk diberikan apresiasi lebih pada pertandingan kali ini Atau justru pekan ini karena berhadapan dengan Persib Bandung Melawan tim besar Lalu yang kedua menang besar Itulah yang menjadi faktor Kunci pelatih PSM Makassar Harus diberikan apresiasi pada pelatih terbaik Nominasi di pekan ini Lalu yang ketiga Jelas yang pertama tadi Kualitas Lalu yang kedua Pengalaman Lalu yang ketiga Saling percaya dan komunikasi Itu kunci dari tim PSM Makassar Layak bermain menang Bahkan membantai tim sebesar Persib Bandung Tim terbesar di Pulau Jawa termasuknya Setelah Persija Jakarta Mengingat Jakarta adalah ibu kota Dan Bandung selalu berdampingan dengan Jakarta Sebagai ibu kota provinsi Kedua terbaik di Indonesia Bahkan di Pulau Jawa Kita bisa lihat permainan dari tiap-tiap lini Wiljan Bluem sebagai senior Justru tetap memberikan permainan Layaknya seperti teman Dari pemain-pemain lain Bahkan bisa dibilang PSM Makassar hanya bermain Dengan dua pemain asing Yaitu Wiljan Bluem sebagai kreator Sebagai kapten Dan sebagai sesepuh Atau sebagai legend Atau sebagai Ya yang paling senior Untuk dijadikan komunikasi Bahkan dijadikan panutan Bila mana PSM Makassar membutuhkan itu Dan yang kedua Ada Yuran Fernandez Jelas Mereka membutuhkan Yuran Fernandez Back kokoh yang juga menjadi andalan PSM Makassar tentunya Tanpa Yuran Fernandez juga di final tunasian musim atau kemarin Juga sangat berdampak Dengan hilangnya Yuran Fernandez di pertandingan final tunasian kemarin Membuat PSM Makassar goyang di sisi belakang Yang membuat kekalahan cukup telak dan Ya 5 gol adalah gol terbanyak Atau mungkin gol Yang tidak bisa diterima PSM Karena 5 gol itu adalah angka yang cukup besar Di sepak bola Hanya 2 pemain asing PSM Makassar bisa membantai Persib Bandung Walaupun di sisi pemain cadangan Masih ada Kenzo Nambu Tetapi 90 menit jalannya pertandingan berakhir Tidak bermain sama sekali Dan juga hilangnya Everton Entah dimana Entah Kumasi Katu maupun Cidra Atau memang tidak dibawa untuk diseratkan Kita tidak tahu Tapi yang jelas Pengganti dari Everton Pemain muda Bernomor punggung 9 Juga memberikan dampak yang luar biasa Striker muda Sudah mulai kacor Bersama para senior-senior lain Bahkan Bisa diberadaptasi dengan senior lain Seperti Wiltian Voim Senior dan pemain asing Lalu ada Erwin Gutawa Senior yang ada pemain lama Dan juga ada Rashid Bakri Luar biasa Mereka para senior PSM Juga sangat peduli dengan pemain muda Yang membuat pemain muda sangat percaya diri bermain Itulah kenapa PSM Makassar layak Untuk menang atas Persib Bandung Menarik PSM Makassar setelah membantai Persib Bandung Apakah trend positif ini akan terus berlanjut Di tim PSM Makassar Entah nantinya akan membantai tim-tim besar lain Atau tim-tim promosi lain Atau tim lain Atau justru mereka akan habis bensin setelah kekalahan Persib Bandung Tentunya menarik melihat permainan dari PSM Makassar Musim ini sangat berubah dari musim lalu Yang musim lalu hanya berada di 10 terbawah Bahkan pernah berada di zona degradasi ketiga Walaupun hanya single Tetapi itu menjadi ancaman untuk PSM Makassar di musim lalu Dan musim sekarang Mereka berubah dan mereka berbenah Yang membuat sekarang berada di posisi ketiga Posisi yang sangat aman Posisi yang sangat luar biasa Dan posisi yang sangat improvisasi Improvement dari tim sekelas PSM Makassar Kelas Ewako PSM Makassar Menarik